Sementara itu menjelang perayaan Natal, sejumlah pengrajin ukiran relief di Jepara disibukan dengan menyelesaikan pesanan ukiran jamuan kudus terakhir dan patung Yesus. Pesanan pada perayaan Natal tahun ini meningkat hingga 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang terlihat di bengkel ukir milik Muhammad David, warga desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kelupatan Jepara ini. Para pekerja masih sibuk menyelesaikan ukiran jamuan terakhir dan patung Yesus sepanjang 3 meter yang merupakan pesanan dari Papua. Pesanan pada perayaan Natal tahun ini meningkat hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Tahun ini dirinya mampu membuat hingga 35 ukiran relief. Pemesannya datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, hingga Papua. Kisaran harganya sendiri tergantung dari ukuran relief patung yang dibanderol sebesar 2 juta hingga 25 juta rupiah. Untuk membuat ukiran dan patung Yesus, dirinya menggunakan kayu jati kualitas terbaik karena tahan lama dan kuat. Untuk permintaan peli perjaman kutus ini sangat banyak dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Jumlah meningkatnya sekitar 50%. Untuk bahan kami pakai kayu jati yang berkualitas seperti kayu jati dari Sulawesi dan kayu jati berhutani. Untuk memenuhi pesanan, menjelang Natal dirinya harus menambah tenaga ukir yang tidak semerangan orang bisa membuatnya. Diperlukan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan 1 ukuran relief berukuran 50 x 20 cm. Dari Jepara, Budi Hutomo, Metro TV 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 Jepara, Budi Hutomo, Metro TV